Halo sobat youtuber semua, ketemu lagi dengan channel Gade Kasarung Kali ini kita akan membahas tentang Vila Ternak Cekerai Cilepon, Bantan Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah berlangganan Bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Kemudian klik loncengnya, biar dapat kabar video menarik selanjutnya Selamat menonton! Sebelumnya, Anies sudah membahas beberapa objek wisata ada di Banten Di antaranya, ada video tentang Curug Sawer Cigeris Ada juga video yang membahas tentang Kraton Surosohan, Banten Lama Yang mengobasi tentang Benteng Surosohan, dimana kita lebih mengenalnya dengan nama Banten Lama Kemudian, ada lagi video yang menampilkan tentang Curugun Etnik Carnival yang baru-baru kemarin tahun 2019 ini dilaksanakan Nah setelah itu, ada juga video tentang materi pemanduan mengenai kejadian yang tercatat dalam Dark Register VOC yang dikupas oleh Mumti Ali Ada juga video tentang wisata situs pemandian Citaman dan Batu Goong di Kabupaten Paneblang Pokoknya banyak deh, coba sekali-kali kunjungi channel Ane dan Bantenin dan cari video yang kira-kira menarik buat kalian Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai Bila Ternak Cikre 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 Banten Tidak sampai 10 km dari gerbang tol timur Cilukon Di mana lokasinya juga sudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 Vila ini biasanya buka dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 10.00 jam Tidak sampai 10.00 jam Masa selen4 Maaf Messiah Saya taknya A camper Hoju di tanah-tanah Cikre 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 Saya tarik pilihan ternak ini sendiri di mana lokasinya menyajikan wisata edukasi yang mencakup tumbuhan, hewan, ternak Kemudian ada juga wahana untuk belajar anak-anak yang dapat diikuti oleh dari mulai TK sampai dengan orang dewasa Selain itu juga di lokasi ini kita dapat menikmati atraksi flying fox outbound, belajar menunggang kuda dan juga memanah Ini jenisnya berubah di perjalanan garung ini juga bagus, ini sewo Nanti saya akan menjelaskan perbedaannya lokas cowok atau lokas cewek Oke sekarang kita masuk dulu Lokasi ini juga menyediakan fasilitas berkemah, aulau kerapat dan juga ruang parkir yang luas untuk pengunjung yang datang ke tempat ini Tiket masuknya pun terhitung murah di mana vila ternak ini dihitung hanya kendaraannya saja Di mana roda 4 cukup membayarannya dengan Rp70.000 dan roda 2 sebesar Rp50.000 dan ini sudah termasuk fasilitas di dalamnya Namun untuk berkuda hanya diperbolehkan satu kali saja setiap orangnya, kasian kudanya ya Pengunjung dapat berkeliling melihat ternakan di mana di dalamnya terdapat ternak seperti kambing, sapi, kelinci, ayam dan lain-lain Jadi lokasi ini juga cocok bagi anda yang membawa anak kecil sekalian Berkenalkan kepada mereka tentang alam dan hewan Gitu, jadi asik banget nih untuk wisata keluarga Nah nanti kita coba menghidupkan anak kecil sekalian Nanti susu anak kecil sekalian Nah ini ada yang mau satu-satu Nah kalau ini, ini anak dari blasteran, domba lokal sama domba lokal Jadi makanya mukanya ulesnya ules lokal tapi bolunya agak tegel Kediatan yang bisa diikuti di dalamnya tersedia juga untuk anak-anak dapat teman kanak-kanak Tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga program edukasi kewirausahaan Yang dapat diikuti oleh para siswa sekolah menengah atas yang datang berkunjung ke zila ternak cekrai ini Nah bagi pengunjung yang datang ke lokasi ini tidak perlu khawatir Di mana di vila ternak cekrai ini terdapat kafe parung-parung yang menjajakan makanan yang berada di sekitar vila ternak ini sendiri Nah kira-kira kapan kita perlu kunjung ke ini Oh iya, ini lupa Nah kalau di vila ternak cekrai ini ada beberapa event yang dilaksanakan dengan scoop yang agak besar Di antaranya ada sepeda sandar Kemudian ada lomba memah Dan di sini juga kalian bisa melakukan tracking Mengelilingi vila ternak cekrai ini Mengelilingi vila ternak cekrai ini Menuju ke perbukitan yang ada di sebelah Di bagian di belakang vila ternak cekrai ini Nah menarik juga karena Kadang-kadang kita jarang untuk berolahraga Dan di sinilah kita bisa memanfaatkan waktu dan situasi Juga kondisi alam Untuk sedikit mengeluarkan keringat kita Tentunya di dukung dengan suasana yang masih asli dan alam Oh iya, di bagian bawah juga ada sungai yang menilai Bagus Wamsi pun sedang dalam kondisi kemarau tapi airnya masih terjaga Nah ini juga bisa menjadi salah satu sisi edukasi Jadi kalau kita membawa anak-anak sekecil atau anak-anak sekolah Datang ke tempat ini Kita sekalian belajar bagaimana Cara melestatkan alam supaya sumber air tak terjaga Terima kasih 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 telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!